Perangkat ini cocok banget buat para eksekutif yang suka pergi kerja keluar atau kalian yang suka traveling atau bahkan buat kalian yang sibuk banget tapi kalian ini suka nonton dan gak sempat ke bioskop karena selain kecil dan gampang dibawa kemana-mana projector ini juga udah support dongle smart TV dan udah include di dalamnya fiturnya pun melimpah bikin perangkat ini asik banget buat dipakai ini dia portable projector BenQ GV11 langsung aja kita bahas and let's check it out kalau dilihat dari packagingnya projector portable ini terbilang sebagai paket lengkap untuk kalian yang punya kerjaan dengan mobilitas super tinggi dan harus berpindah tempat setiap saat dan ini bisa menjadi opsi dan kalian bisa pakai BenQ GV11 ini sebagai jalan alternatif untuk opsi entertainment atau hiburan kalian di dalam boxnya sendiri pertama kita akan mendapatkan si projectornya ini yang bentuknya compact banget dengan dimensi 11,3 x 15,3 cm serta beratnya itu cuma 0,97 kg kecil banget bukan? dalam paket pembeliannya juga udah terdapat mini bag yang bisa kalian manfaatkan untuk membawa projector portable ini kemanapun selain itu BenQ juga memberikan dongle Android TV yang fungsinya tuh mirip banget kayak smart TV kalian bisa nonton YouTube sampai nikmatin semua platform streaming berbayar kayak Amazon Prime Video atau yang lainnya pokoknya semuanya tuh rata-rata bisa asal ada di Play Store kehadiran si dongle Android TV ini juga bisa menjadi alternatif utama buat kalian yang mau punya smart TV tapi hobinya berpindah tempat tinggal dan di dalamnya ini juga sudah dapat alas proyektornya yang bisa berputar-putar batas rotasinya jadi mau ditembakin atas bawah samping kanan kiri nah itu gak akan menyusahkan kalian untuk ngatur perempatannya nih kayak yang gue cobain sekarang terus kalian bisa mau putar-putar kemana aja itu udah bebas jadi multi angle banget dan setelah diperhatiin si mungkin ini juga cocok banget buat dibawa camping cahaya tembakannya juga udah cukup cerah sampai 200 lumen apalagi batasan sudut rotasinya juga gak terbatas bisa memudahkan kalian buat pakai proyektornya ini nah salah satunya mungkin bisa ditembak ke langit tapi inget langitnya itu harus kalian deketin dulu ke dekat jarak 2 meter di atas muka kalian kalau memungkinkan kalau tidak ya sudah jadi bukan cuma lihat bintang aja pas camping kalian tuh bisa juga nonton youtube ukuran juga kecil jadi gampang banget untuk dibawa bawah dan gak akan memakai space kalian karena biasanya kalau kalian camping itu kan harus bawa bakal makanan yang banyak gitu kan terus harus kalian bawa proyektor ini dan gak akan memakan space tas kalian dan gak menyusahkan kalian lah pada ujungnya terus selain itu juga buat para anak muda yang hobi healing dengan cara staycation itu gak perlu khawatir atau ribet-ribet lagi cari hotel yang pakai smart tv karena BenQ GV11 ini bisa jadi jalan keluar nomor 1 untuk memenuhi kebutuhan visual dan entertainment apalagi kalau staycation cuma mau nonton drama sendirian tanpa gangguan sedikit pun atau misalnya kalian mau staycation karena udah penuh banget otak kalian kalian mau ajak pacar kalian atau istri kalian staycation kan tapi staycationnya mau cari yang alala murah tentunya tv tidak ada ada pun tv tabung gitu kan nah ini bisa menjadi opsi buat kalian proyektor portable ini juga mendukung proyeksi near kabel melalui AirPlay untuk perangkat iOS atau Chromecast untuk perangkat Android proyektor ini juga didukung Bluetooth 4.2 itu sebagai penghubung ke speaker eksternal kalian kalau disana kalian bawa atau kalian punya speaker eksternal yang punya koneksi Bluetooth tapi yang agak disayangkan sebenarnya Bluetoothnya ini belum support Bluetooth 5.0 kalau misalnya udah harusnya audionya lebih bagus lagi dan latensinya itu semakin rendah seperti pada proyektor pada umumnya kalian juga bisa atur tingkat fokus tentunya dengan mengaturnya secara manual dengan kontrol di bagian kiri proyektor ini disini ada kayak slider button gitu kan nah kalian tinggal putar-putar aja tetap ada kayak proyektor lainnya terus BenQ GV11 ini juga dibekali baterai 27,84Wh yang sanggup bertahan sampai 2 jaman pemakaian nah terhitung masih aman lah untuk penggunaan nonton 1 film sampai selesai cuman kalau filmnya kan ada juga tuh beberapa film yang sampai 3 jam 4 jam ya kalian harus bawa adapternya kesimpulannya proyektor portable BenQ GV11 ini cocok banget untuk jadi alternatif kalian yang hidupnya tuh nomaden atau berpindah-pindah jadi gak ribet untuk selalu pasang TV tapi tetap dengan kualitas yang mungkin bisa menyerupai TV selain itu dengan bentuknya yang kecil juga bikin perangkat ini fleksibel banget untuk dibawa buat staycation sampai camping-camping gitu tapi ada satu kekurangan nih yang agak mengganggu menurut kami tapi masih bisa ditolerir sebenernya yaitu baterainya yang cuman bisa bertahan 2 jam aja agak repot apalagi ketika kalian ada di tempat yang gak tersedia listrik ya berarti kalian harus bawa powerbank atau bawa genset gitu kalau misalnya mau selalu on terus gitu kan portablenya terus BenQ GV11 ini juga dijual dengan harga 7.999.000 rupiah yang bisa kalian beli di market plus kesayangan kalian dan kalau menurut kami harganya masih make sense dengan portable sekecil ini dengan kualitas yang ditawarkan karena yang justru dapat poin highlight di proyektor ini adalah ya kalian bisa bawa kemana-mana cuman kalau misalnya kalian untuk di rumah aja kalau misalnya kalian punya referensi yang lain jauh lebih murah yaitu pilihan kalian tapi kalau misalnya untuk dibawa kemana-mana mungkin ini adalah proyektor terbaik untuk pilihannya oke mungkin itu dia tadi review dari BenQ GV11 kali ini bagaimana menurut kalian? apakah kalian punya pendapat tentang BenQ GV11 ini atau kalian punya saran untuk konten berikutnya? langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami dan jangan lupa juga kunjungi ke channel.com maka dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT join Lionscore, Lionsquare, Lionsquare dan Discord server kami follow social media kami yang ada di kolom deskripsi sekian dulu gue Roddy bye-bye bye